Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan yang Sinta Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang keuntungan dan kerugian Kalau misalnya CPNS itu melaksanakan latsar online Jadi aku sebenarnya pengen sharing karena latsarku ini latsar online Aku tuh pengen sharing kepada kalian Apa itu kerugian dan kelebihan yang aku rasakan dalam menjalani latsar online ini Jadi kalau misalnya masih pandemi covid-19 dimungkinkan latsar kalian CPNS periode 2019 Itu bisa dilaksanakan secara online teman-teman Karena untuk mengurangi atau mencegah penularan virus corona gitu Jadi habis ini kita bakal bahas keuntungannya dan kerugiannya melaksanakan latsar online Sebelum itu jangan lupa buat subscribe dulu channel ini Caranya klik like, tinggalkan komentar, kita subscribe Teman-teman sebelum kita bahas lebih lanjut Aku mau ngenalin ke kalian dulu masker yang biasanya aku pakai Ini sering banget aku pakai Ini adalah masker organik Bepom Yaitu masker by Lea Gloria teman-teman Nah ini dia contoh maskernya Karena ada 10 varian masker ya teman-teman Disini ada 4 masker Yang pertama ada strawberry Ada golden Ada ice Dan ada coklat Jadi masih banyak banget varian masker dari masker by Lea ini Kalian bisa, bisa banget order di instagram Maskeran.sis Dan shopee maskernya underscore sis teman-teman Jadi gak usah ragu karena 1 pcs ini 20 gram Ini murah banget cuma 6.000 bisa 3 kali pakai Jadi tunggu apa lagi biar kulit kalian glowing Kalian bisa pakai masker ini Oke? Segera order Keuntungan yang pertama Kalau misalnya kita melaksanakan laser online Tentunya kita meminimalisir terhindar dari paparan virus covid-19 teman-teman Jadi kita bisa bayangin Kita berangkat ke pusdiklatnya Misalnya pusdiklat Pasar kalian tuh berbeda kota dengan kalian Kalian harus kesana Menggunakan transportasi umum Terus kalian bertemu dengan rekan-rekan dari seluruh wilayah Indonesia Misalnya berbaur, bersatu Itu kan kita gak pernah tahu ya Kita bakal terkena paparan covid atau enggak Walaupun kita udah pakai masker Udah pakai vesil Ya tentu aja Jadi lebih khawatir lagi lah Untuk bisa terpapar dari virus covid ini teman-teman Jadi kalau misalnya dilaksanakan laksarnya secara online Itu bisa meminimalisir kalian sakit karena covid Kalian bisa laksar tetap di rumah aja Sesuai himbawan pemerintah Di rumah aja tetap bisa laksar Tetap bisa lulus laksar Jadi udah kesehatan kalian adalah yang utama teman-teman gitu Jadi bersyukur banget Kalau misalnya laksar kalian itu laksar online Di era pandemi covid ini Intinya kesehatan kalian yang sekarang ini adalah Nomor satu Yang utama teman-teman Untungan kedua Tidak perlu menginap di pusdiklat Kita pasti tahu laksar itu membutuhkan waktu ya teman-teman 2-3 bulan Jadi kalian itu kalau misalnya yang on campus itu dilaksanakan di pusdiklat kan teman-teman Jadi pada waktu dilaksanakan di pusdiklat kalian tidak perlu menginap di pusdiklat Karena kalian itu laksarnya online Jadi kalian tidur di rumah kalian masing-masing Jadi keuntungannya kalau misalnya kalian laksar online Kalian udah tidurnya di rumah kalian masing-masing Seperti hidup kalian biasa Dan kalau misalnya laksarnya itu online Kalian tetap bisa ketemu keluarga kalian di rumah Jadi Tidak terasa banget lah teman-teman Jadi tiap hari ketemu keluarga Tapi kalian juga tetap laksar Bayangin kalau misalnya laksarnya itu di pusdiklatnya harus nginep Jadi kan kalian jarang pulang kan ke rumah Itu bedanya teman-teman Kalau misalnya dilaksanakan secara Tetap buka langsung Kalian waktu untuk bertemu keluarganya Itu otomatis berkurang daripada kalian laksar online di rumah Keuntungan yang ketiga adalah Lebih fleksibel waktunya Jadi kalau misalnya laksar dilakukan secara online Itu lebih free teman-teman waktunya Maksudnya di hari Sabtu dan Minggunya Itu kalian bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan baik Untuk misalnya kayak main dengan anak-anak kalian Atau bisa melakukan kegiatan Atau hobi kalian yang kalian sukai Kalian bisa lakukan di hari Sabtu dan Minggu Jadi kalau misalnya kalian lakukan laksar Secara tetap muka di pusdiklat Itu akan terjadwal teman-teman Kegiatan kalian Kalau misalnya jauh dari domi silik kalian Itu kan pasti membutuhkan waktu ya Untuk bolak-balik Apalagi cuma Sabtu dan Minggu Jadi tanggung banget kan Lebih baik Aduh gak usah pulang aja deh Kayak gitu nanti Jadi itu perbedaannya Lebih fleksibel Kalau misalnya laksarnya dilakukan secara online Jadi keuntungan yang keempat dari laksar online Yaitu melatih peserta laksar Untuk lebih bertanggung jawab Kreatif dan juga mandiri Sehingga membentuk pribadi yang lebih percaya diri Ini bener banget karena Dilaksar online adalah Pembelajaran untuk Orang dewasa teman-teman Jadi Terserah kamu mau ngerjain tugas atau enggak Yaitu resikonya balik lagi kamu Terserah kamu mau ikut pelajaran atau enggak Itu kembali lagi resikonya terhadap kalian Terserah kalian mau ngerjain tes Mau ngerjain quiz atau enggak Itu balik lagi ke diri kalian sendiri Kalau misalnya Kalian tidak mendisiplinkan diri Untuk mengikuti itu semua teman-teman Jadi mau enggak mau Kalian itu harus sadar Dan mengikuti seluruh aturan Yang diterapkan pada laksar online ini Jadi ibaratnya nih Mau lulus enggak lulus Yaitu resiko kamu gitu Kalau misalnya kalian malas-malesan Yaudah Dampaknya kepada diri kalian sendiri Teman-teman Jadi Secara tidak langsung Laksar online ini Membentuk Karakter kalian menjadi Lebih baik lagi Lebih bertanggung jawab lagi Teman-teman Yang kelima Keuntungan dari laksar online ini Yaitu Pesnya Dilakukan secara online Tugasnya juga dikumpulkan secara online Jadi Dari waktunya itu Penyelenggaraannya itu Lebih fleksibel teman-teman Kalian juga mengerjakannya lebih fleksibel Kalian bisa buka lagi Materi-materi sovel Yang dikirimkan oleh pemateri Kalian bisa baca-baca dari situ Untuk mengisi tes kalian Atau tugas-tugas kalian Atau kalian bisa Browsing-browsing Yang bersangkutan dengan Materi pembelajaran tersebut Gitu Jadi Keuntungan dari laksar online itu Biasanya Kalau misalnya untuk tes nih Ada Jeddah waktu untuk mengerjakannya Dan tugas-tugas itu Pasti ada jeddah waktunya Untuk mengerjakannya Jadi itulah kesempatan kalian Untuk mengerjakan tugas sebaik-baiknya Karena kalian bisa buka Modul yang Sovel Kalian bisa cari-cari materi Di internet itu banyak banget Kalian bisa Perkaya ilmu kalian Dari situ teman-teman Oke segitu dulu Keuntungannya Sekarang kita langsung Move ke kerugian laksar online Jadi yang pertama Kalian tidak bisa Bertemu secara tetap muka Dengan rekan laksar kalian Jadi sebenarnya ini Waktu yang saya tunggu-tunggu banget ya Aku udah ngebayangin dari Pertama aku terima CPNS Itu aku bayangin Besok aku laksar Aku bakal ketemu Sama teman-teman Dari penempatan Satkar lain Aku bisa kenalan Aku bisa punya banyak channel Bisa sharing Masalah kerjaan Dan lain-lain Tapi Ternyata Kalau misalnya Laksarnya secara online Kita tuh Cuma bisa Ketemu di zoom Di WA Kayak gitu teman-teman Jadi Gak pernah Ketemu secara Tetap muka Gitu Jadi itu aja sih Perbedaannya Kalau misalnya kita Tetap muka Dan online Jadi kita Kayak kenal Dari dunia maya aja Nomor dua Tidak merasakan Suasana Pembelajaran Tetap muka Di kelas Jadi pasti Ada perbedaan ya Teman-teman Kalau misalnya Dilakukan secara Zoom Dan Di kelas Yang real Kalau misalnya Di kelas yang real Kan Kita bisa Kita bisa Merasakan Atmosfernya Seperti apa Gitu kan Keseruannya Seperti apa Tapi kalau misalnya Di zoom Kalau pemateri Sedang Menjabarkan materinya Itu kan Seluruh Mikrofon Peserta Itu harus di mood Teman-teman Jadi bener-bener Harus dengerin Pemateri Soalnya Kalau misalnya Mikrofon Peserta Itu dinyalakan Itu nanti Bakal Ngejelas Dalam penerimaan Materinya Gitu Berbeda Kalau misalnya Kita di kelas Secara langsung Kayak kita Belajar aja Gitu lah Teman-teman Jaman sekolah Itu kan pasti Seru kan Misalnya Pemateri lagi Ngelawak Gitu kan Misalnya Kita bisa Ketawa Dan lain-lain Gitu kan Jadi Kelasnya tuh Lebih Lebih ceria Mungkin ya Lebih hidup Suasananya Bedanya disitu sih Walaupun di Zoom juga Dikasih kesempatan Untuk tanya jawab Dan lain-lain Gitu Nomor tiga Tidak berkunjung Ke Pusdiklat Jadi Bagi saya sendiri Bisa datang Ke Pusdiklat Kementerian saya Itu Sudah Excited Banget Teman-teman Jadi aku tuh Penasaran Gimana gedungnya Gimana Suasananya Gimana Pemandangannya Gimana Fasilitasnya Bagaimana Fasilitas kamarnya Untuk menginap Dan lain-lain Penasaran banget Sebenernya Karena kalau misalnya Kita secara online Itu kan Kita di rumah Masing-masing Kita pakai video Masing-masing Jadinya Kita gak bisa Ngerasain Bagaimana sih Kalau misalnya Kita Melaksanakan Latsar tersebut Di Pusdiklat Pasti ada Perbedaannya Teman-teman Menurut saya Kalau misalnya Kita bisa Latsar Di Pusdiklat Secara langsung Itu kan Pasti nambah Memori Nambah kenangan Aku tuh pernah Datang kesana Loh Kayak gitu Banyak cerita lah Mungkin ya Tapi kalau misalnya Secara online Itu kan Ruangannya Terbatas Di rumah Kalian aja Atau Dilaksanakan Di kantor Kalian Ibaratnya Setiap hari aja Kalian udah Di rumah Setiap hari aja Kalian Ke kantor Gitu Jadi suasananya Sama Antara Latsar Dan kerja biasa Gitu Pertempat Tidak bisa Berkoordinasi Secara langsung Atau tetap muka Dengan panitia Dan rekan-rekan Jadi Untuk Melaksanakan Latsar Atau Mengikuti Latsar Itu banyak Banget Koordinasi-koordinasi Yang harus Dilakukan Misalnya Tanya Tentang Jadwal Atau Tanya Tentang Tugas-tugas Materi Dan sebagainya Itu gak bisa ditanyain secara langsung Teman-teman Kita harus Nge-WA Panitia Nge-WASAP Panitia Atau Nge-WASAP Rekan-rekan Di Satu kelas Gitu Jadi Adalah Pasti berbeda Teman-teman Kalau misalnya Kita ketemu langsung Kan Jadinya kita bisa Lebih Kenal Bisa lebih Akrab Seperti itu Kalau misalnya kita Koordinasinya lewat WA Itu kan pasti kita harus nunggu dibalas Dan sebagainya Nomor lima Tidak semua Metode Pembelajaran Dapat dilakukan Secara online Teman-teman Jadi ada beberapa Kasus Yang saya rasakan sendiri Misalnya aja Seperti Metode-metode Belajar Yang seharusnya Dilakukan Di lapangan Dan dianjarkan Oleh pelatih Misalnya Seperti PBB Teman-teman Jadi pada waktu PBB kita Online Kita harus membuat Video secara Mandiri Kita jadi nge-video Sendiri Kita mempraktekkan Sendiri Dan belajar Sendiri Tentang gerakan Gerakan Baris-berbaris Tersebut Jadi benar-benar Seperti Otodidak Banget Teman-teman Kita lihat Video Terus kita Bikin video Dalam Satu hari yang sama Kalau misalnya Latsarnya Secara Tetap Muka Itu Kita bisa Langsung Diajari Oleh Pelatihnya Misalnya Dari TNI Seperti itu Teman-teman Di lapangan Baris-berbaris Berkelompok Bareng-bareng Kita tahu Gimana Tata cara Baris-berbaris Yang benar Kalau misalnya Salah Langsung Di Langsung Diajarkan Yang benar Seperti apa Seperti itu Jadi Kita mungkin Lebih Mudah Dalam Menerima Pelajaran Gitu Kalau misalnya Kita Nonton video Secara sekilas Kita harus Praktek Adang-kadang Kita Lupa Ini benar Gak ya Sesuai Gak ya Seperti yang Ada di video Kita kurangnya Seperti itu Teman-teman Jadi Kalau misalnya Ada lagi nih Contohnya Kalau misalnya Latsarnya Itu Dilakukan Secara Tata Muka Mungkin Ada Metode Pembelajaran Yang bisa Dilakukan Kayak Game Berkelompok Misalnya Ada game Apa Kita harus Memecah Berbagai Kelompok Biar Lebih Seru Biar Lebih Hidup Suasana Kelasnya Tapi Kalau misalnya Kita secara Online Kan kita Tidak Bisa Melakukan Game Yang secara Fisik Fisiknya Harus Bertemu Gitu Misalnya Game-game Yang Kayak Semacam Kayak Di Outbound Di acara Outbound Gitu kan Teman-teman Kalau online Kan gak Bisa Jadi Kebanyakan Kalau misalnya Online Itu Kita Dibagi Kelompok Untuk Berdiskusi Dan Pemaparan Melalui PPP Gitu Teman-teman Yang Kenan Ini Sangat Bergantung Kepada Internet Atau Kebergantungan Kita Terhadap Internet Tinggi Banget Karena Kalau misalnya Hujan Sedikit Cuaca Lagi Gak Baik Sedikit Sinyalnya Ilang-ilangan Itu Berpengaruh Terhadap Kualitas Jaringan Internet Kalian Untuk Mengikuti Zoom Teman-teman Jadi Nanti Bakal Terganggu Gitu Kalau misalnya Sudah Terganggu Pastikan Bakal Terputus Putus Materi Yang Disampaikan Oleh Pemateri Teman-teman Jadi Kemampuan Kalian Untuk Menangkap Materi Bakal Lebih Susah Karena Kebergantungan Kalian Terhadap Sinyal Seperti Itu Berbeda 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 Misalnya Kalian Tatap Muka Pelajaran Tatap Muka Langsung Itu Kan Kita Langsung Ketemu Sama Pematerinya Berhadapan Jadi Tidak Memerlukan Internet Untuk Penyampaian Materinya Jadi Segitu Dulu Keuntungan Dan Kerugiannya Kalian Melaksanakan Latsar Online Kalian Berada Di Tim Mana Kalian Berharap Latsar Kalian Itu Dilaksanakan Secara Tatap Buka Atau Secara Online Kalian Bisa Komen Di Bawah Ini Atau Kalian Yang Punya Atau Kepikiran Oh Ada Keuntungan Yang Belum Disebutin Loh Kak Atau Ada Kerugian Yang Belum Disebutin Loh Kalian Bisa Komen Dan Sharing Untuk Berbagi Kepada Teman Teman Semuanya Baiklah Video Ini Saya Tutup Jangan Lupa Buat Support Selalu Buat Weekend Caranya Klik Like Tinggal Klik Komentar Dan Subscribe